Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Masih dari Tulung Agung, pemirsa petugas Satpol PP Kabupaten Tulung Agung bersama Dinas Pendidikan setempat menggelar rahasia pelajar ke sejumlah warung kopi. Dalam rahasia ini, petugas menemukan puluhan pelajar berseragam yang berada di warung tersebut saat jam belajar mengajar masih berlangsung. Rahasia ini akan terus dilakukan untuk menertibkan pelajar yang membolos sekolah. Petugas dari Satpol PP dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulung Agung melakukan rahasia pelajar ke sejumlah warung kopi. Dalam rahasia tersebut, petugas menemukan puluhan pelajar berseragam yang sedang berkumpul di warung kopi saat jam sekolah masih berlangsung. Mereka berdalih pulang lebih pagi karena sedang berlangsung ujian akhir semester. Petugas kemudian mengumpulkan para pelajar ini untuk memberikan pengarahan. Sesuai perda yang berlaku meskipun mereka sudah pulang sekolah, namun para pelajar ini tidak diperbolehkan berada di warung kopi dengan mengenakan seragam. Mereka disarankan pulang terlebih dahulu untuk mengganti pakaian. Tidak hanya itu, petugas juga mendatangkan pihak sekolah untuk ikut memberikan pengarahan terhadap pelajar. Rahasia ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pelajar yang membolos sekolah dan berada di warung kopi saat jam sekolah berlangsung. Terkait sanksi, pihak Satpol PP akan menyerahkan sepenuhnya ke pihak cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan untuk siswa SMA dan SMK berada di bawah naungan Provinsi. Gia daripada hari ini, pagi hari ini kita bersama dengan dinas pendidikan melakukan rahasia pelajar ke beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tulung Harkom. Gia dari ini seperti itu. Sasarannya ke apa Pak? Sasarannya ke warung-warung kopi, mas. Warung-warung kopi kepada pelajar yang mungkin bolos sekolah atau pakai seragam sekolah di warung kopi seperti itu. Hasilnya untuk hari ini di tiga titik kita temukan ada sekitar puluhan, mas, untuk siswa yang sudah pulang sekolah ataupun yang sudah, ataupun yang pakai seragam di warung kopi. Untuk sanksi ada gimana? Kalau untuk sanksi kita kembalikan kepada cabang dinas pendidikan karena SMA ranahnya ke Provinsi, jadi kita data saja kita berikan ke cabang dinas supaya ditindak langsung oleh cabang dinasnya. Para pelajar yang mendapatkan pengarahan ini didata oleh petugas. Data ini kemudian akan diserahkan ke pihak sekolah dan dinas terkait. Selanjutnya, pelajar ini disarankan untuk pulang terlebih dahulu dan mengganti seragam sekolah dengan pakaian biasa. Dari Tulung Agung, Sogi Pamungkas, KSTV